Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musibah yang kedua setiap hari yang menipa kita adalah kita tiap hari makan rezekinya Allah Padahal setiap yang kita makan itu akan ditanya oleh Allah SWT Dari mana kita dapatkan Dan bagaimana kita mentasarufkan harta kita itu Karena jika harta kita itu halal Akan dihisap oleh Allah Jika harta kita haram Itu akan diazap oleh Allah Jalla Jalaluh Itulah musibah yang kedua Musibah yang ketiga adalah Bahwasannya Kita itu setiap hari semakin dekat mendekati akhirat Dan semakin jauh meninggalkan dunia Anehnya Orang yang sadar setiap hari melangkah Mendekati akhirat Dan semakin jauh meninggalkan dunia Tapi mati-matian orang ngejar dunia Mati-matian orang cari dunia Padahal dunia itu jelas akan ditinggalkannya Padahal dunia itu Benar-benar tidak akan dibawanya Hingga di akhirat nanti Maka kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Neraka bukan menjadi Tujuan akhir hidup kita Melainkan surgalah yang menjadi Tempat istirahat kita untuk selamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh